Intro Selamat datang di Geografi Channel Kali ini kita akan membahas perkembangan jalur laut di Indonesia Perkembangan jalur laut di Indonesia Petaknya yang strategis diantara benua Asia dan benua Australia Menyebabkan laut di Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional Keberhasilan perdagangan ini berkaitan erat dengan perkembangan jalur transportasi Dan pada perkembangan ini akan kita bagi menjadi 3 masa Yaitu masa kerajaan, masa kolonial, dan masa kemerdekaan Yang pertama adalah masa kerajaan Dari catatan sejarah bahwa kerajaan-kerajaan di Nusantara Banyak melakukan hubungan dagang dengan bangsa lain Seperti Cina, India, Arab, bahkan Eropa Kemudian Indonesia yang sejak masa lalu menjadi daerah persinggaan kapal-kapal dagang Asal berbagai wilayah turut berkembang dan menjadi pusat-pusat perdagangan Khususnya kawasan Selat Malaka Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-6 hingga 10 Masehi Menguasai seluruh jalur perdagangan maritim di Asia Tenggara Melalui Selat Malaka dan Selat Sunda Selanjutnya, selain kerajaan Sriwijaya Dunia kemaritiman di Indonesia kembali berkembang Sejak zaman kerajaan Majapahit Dimana masa kemasannya yang dipimpin oleh Raja Hayam Murug Yang didukung oleh Patih Gajah Mada Melalui Sumpah Palapa yang ingin menyatukan wilayah Nusantara Kemudian selanjutnya adalah masa kolonial Pada masa kolonial, kemaritiman Nusantara mengalami kemunduran Karena jalur-jalur perdagangan dikuasai oleh asing Yang pertama adalah kolonialisme Belanda Masuknya kongsi dagang perusahaan India Timur atau VOC Yang menguasai jalur perdagangan dan sumber daya milik Indonesia Hal ini menyebabkan kemaritiman mengalami kemunduran Karena dikuasai oleh Belanda Dan pada masa penjejahan kolonialisme Jepang Jepang banyak menyita kapal penting Indonesia yang bernama KPM Dan menyebabkan jarang dilalunya kapal perdagangan internasional di wilayah laut Indonesia Sehingga mengalami kemunduran Kemudian pada masa kemerdekaan Di masa kemerdekaan kita bagi lagi menjadi tiga Yaitu masa Orde Lama, Orde Baru, dan Masa Reformasi Yang pertama masa Orde Lama Ditandai dengan penataan kembali maritim Pembentukan Deklarasi Juanda yang berisi tentang hukum laut Indonesia Dan pentingnya sektor ekonomi maritim Melakukan nasionalisasi perusahaan maritim Belanda Dengan mengubah dan mengelola perusahaannya menjadi milik Indonesia Selanjutnya pada masa Orde Baru Peralihan ke pembangunan darat Menekankan adanya stabilitas ekonomi dan politik Pada masa ini terjadi kemunduran maritim Dikarenakan pembangunan lebih fokus pada pembangunan transportasi darat Bukan lagi ke maritim Selanjutnya pada masa Reformasi Ditandai adanya peningkatan maritim Deklarasi Gunaken Departemen Eksplorasi Laut Deklarasi Maritim Seruan Sunda Kelapa Konferensi Laut Dunia oleh Dekin Dan visi poros maritim dunia Seiring perkembangan teknologi pelayaran dan navigasi Pola jalur transportasi dan perdagangan internasional Mengalami banyak penambahan jalur Berikut adalah peta jalur lalu lintas maritim modern Yang mana Indonesia menempati posisi yang sangat strategis Dimana sebagai jalur lalu lintas perdagangan dunia Kemudian kita akan mengenal istilah Kemudian kita akan mengenal istilah Alur Laut Kepulauan Indonesia atau ALKI Adalah alur laut yang ditetapkan sebagai alur untuk pelaksanaan Lintas Alur Laut Kepulauan berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional Alur ini merupakan alur untuk pelayaran dan penerbangan Yang dapat dimanfaatkan oleh kapal atau pesawat udara asing di atas laut tersebut Untuk dilaksanakan pelayaran dan penerbangan secara damai dan normal ALKI ditetapkan untuk menghubungkan dua perairan bebas Yaitu Samudera India di bagian selatan Indonesia Dan Samudera Pasifik di bagian timur laut Indonesia Semua kapal dan pesawat udara asing yang mau melintasi dari utara ke selatan atau sebaliknya Harus melalui ALKI Jadi ALKI adalah jalur untuk kapal dan pesawat ketika dari utara ingin ke selatan atau juga sebaliknya Berikut adalah peta ALKI Yang pertama ada ALKI 1 Sepada lingkaran merah Yaitu melintasi Laut Cina Selatan, Selat Karimata, Laut Jawa, Selat Sunda, dan Samudera Hindia Kemudian ada ALKI 2 Melintasi Laut Sulawesi, Selat Makassar, Laut Flores, dan Selat Lombok Dan selanjutnya ada ALKI 3 Yaitu ada 3 A, B, dan C Yang melintasi Samudera Pasifik, Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Selat Ombai, Laut Sawu, dan Samudera Hindia Keberadaan ALKI menunjukkan Indonesia sebagai negara yang strategis Sehingga memiliki nilai tinggi dalam segi ekonomi Karena berada di jalur perdagangan internasional Namun kenyataannya pelabuhan-pelabuhan di Indonesia Tidak menjadi pilihan kapal-kapal dagang internasional untuk sekedar bersandar Sewaktu berlayar melalui wilayah Indonesia Kapal-kapal dagang lebih memilih bersandar di pelabuhan milik Singapura Tugas pemerintah kedapat mengoptimalkan peranan pelabuhan yang representatif Dan berstandar internasional Sehingga dapat menjadi pilihan alternatif Bahkan menjadi pilihan utama kapal-kapal dagang internasional Yang melalui wilayah perairan Indonesia Kemudian ada istilah tol laut Pembangunan tol laut bertujuan untuk mewujudkan konektivitas Serta menurunkan kesenjangan harga antar wilayah barat dan timur Yang disebabkan tidak adanya kepastian ketersediaan barang Kemudian ada pun manfaat tol laut utama adalah untuk penurunan harga di daerah tertinggal Daerah terpencil, daerah terluar, dan daerah perbatasan Ada pun manfaat tol laut Yang pertama, memeratakan ketersediaan komunitas atau barang kebutuhan pokok Dan barang penting terlebih terjamin di seluruh wilayah Indonesia Selanjutnya, berkurangnya fluktuasi, harga antar waktu, dan mengurangi disparitas harga Serta memfasilitasi pemasaran produk unggulan daerah Kemudian meningkatnya investasi di daerah khususnya Untuk peningkatan nilai tambah sebagai muatan balik Kemudian meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat Indonesia Kemudian meningkatkan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia Dan selanjutnya mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia Sekian, terima kasih dan glory geografi Terima kasih telah menonton!